Hey guys, welcome back to my channel and in this video kita bakal bermain di showcase map Minecraft NGP lagi cuy nah temen-temen jadi di episode kali ini kita bakal showcase lagi, asik ya tapi sebelum itu temen-temen ya, buat kalian yang mau donate atau traktir ID temen-temen silahkan cek link di deskripsi, karena udah banyak banget yang donate disitu karena via nya gampang banget bisa via gopay, ovo, link aja dana, atm pun bisa semuanya dan ini untuk top 10 donate nya nah itulah untuk top 10 donate nya, thank you buat aku donate, jangan jumpa cuy jangan lupa untuk di like jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis temen-temen, klik tombol subscribe nya, jangan ragu-ragu lagi biar kita cepat 100 ribu subscriber oke, dan disini kita bakal showcase map nya si Adit kalau kenal namanya ya, aku kurang lebih lupa, oh iya namanya Adit tuh, disini di sebelah kiri ada temen-temen, oke, jadi kita bakal langsung aja ke showcase map nya temen-temennya, oke, jadi disini yang aku agak cukup bangga temen-temennya disini ya disini perkenalkan, nama aku Adit hai Adit, selamat datang bang Matem, semoga enjoy jadi disini dia nulis sign buat aku temen-temen, ini dari subscriber Matem bahkan ini subscribernya Matem temen-temen, thank you banget buat Adit yang udah bikin map ini, udah bikin survival, rela-relain thank you so much itu suatu kebanggaan juga buat aku temen-temen, thank you ya oke, jadi disini kita bakal showcase map nya Adit ya temen-temen, jadi buat kalian yang punya map besar banyak buildingnya, silahkan kirim di email yang ada di deskripsi link downloadnya ya, kirim ya temen-temennya oke, jadi disini ada, oh oke disini ada armor stand, ini mungkin kayak museum gitu maybe, jadi disini aku gak bisa pake temen-temen, karena disini dikacain ya guys ya oke, disini ada diamond 1 oke, disini, oh ini bekas dia, apa namanya, bersurvival ya disini ya, ditaruh disini random sama dia, oke, 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 oh disini ada telur bahkan dia udah ke the end temen-temen oke guys, jadi disini ada telur temen-temen oke, disini ada enchantable wow, oh ini barrel kan oh, ini rail, astaga aku kira itu barrel temen-temen ya oke, disini ada enchantable nya si Adit temen-temen, bagus ya disini aku suka desain rumahnya dia rumahnya berkaca-kaca gitu oh ini apa nih, 976-60-045 wow, apa itu guys nomor apa itu, coba kalian yang tau komen di bawah ya oh, bahkan disini ada ikan-ikan gitu loh jadi disini ada air ya karena aku pake clear water jadi gak keliatan gitu airnya temen-temen oke, jadi kita bakal lanjut aja ke bawah ya guys oke, kalau kita ke bawah disini ada kayak, oh, ada tangga lagi ke bawah ya smelter buatan sendiri oke, jadi dia merancang-rancang smelternya ini oh, bisa ya, pake barrel ya coba aku masukin, apa ya, yang bisa dibakar shell core gak bisa dibakar temen-temen hmm, oke, apa aja deh ya coba kita masukin aja ini oh, dia masuk oke, oke, oh ada koal oke, ini terbalik dong maksudnya begini nah, gini ya, baru berhasil temen-temen ya oke, ini mantep sih ada blast furnace, ada smoker, ada furnace biasa jadi, bervariasi temen-temen oh, hasil jadinya itu nanti ke sebelah mana tuh, aku gak tau ya temen-temen agak-agak bingung ya karena aku gak ngerti sistem smelternya si adit temen-temen yang mantep ya temen-temen ya oke, disini ada chase random wah, ini kayak aku juga nih kalau naro chase random temen-temen ya dimana aja ada chase taro aja bareng disitu ya kan oke, disini ada oh, ini untuk berhentiin mulut naganya oke, wow disini ada peralatan temen-temen nih, nice, nice, nice ini cukup unik wah, ditanya sampe ada yang rusak temen-temen ya disini dia, apa namanya nyediain gitu kayak peralatan ini niat banget sih thank you loh dit, mantep dit emang keren, damai ini baru subscriber sangat-sangat amat niat gitu ya oke, mantap kita keluar aja nih langsung oke, oh ini ada infinite water oke, siap oh, ternyata pintunya ada dua ya guys, bisa lewat sini juga loh ternyata oh, ada bacaan disini rumah sederhana oke untuk terraforming-nya ini cukup unik ini kalau gak salah dia pake gravel temen-temen jadi pake gravel, dirt dan di scope gitu ya, di scope jadi kayak gini nih oke, mantep banget disini ada kandang kuda tapi kandang kudanya ini berisi yang namanya ini apa, keledai ya, pake the lights-nya keledai temen-temen kalau gak salah ya oh, tap to sneak this mount oke, kalau gak salah disini kita bisa pencet E temen-temen ya nah, tuh jadi kita bisa naruh lead bisa naruh bond bisa taruh peralatan kita di sebelah sini temen-temen ya aku pengen banget di mokra nemuin si keledai itu nemunya di bayam apa coba kalian komen ya guys ya oke, disini ada pumpkin farm alright ini otomatis sih kayaknya temen-temen ya jadi disini hasilnya itu dituju kepada disini oke, tuju kepada ya siap oh, ini simple aja hasilnya udah efektif temen-temen jadi kalau misalnya bikin farm mungkin kalau misalkan kecil itu udah efektif temen-temen mungkin itu udah bagus sih menurut aku ya guys ya oke, jadi disini kita bakal lanjut aja di sebelah sini ada kandang sapi guys yang kandang sapinya itu bisa berenang di air gitu oke kita bakal lanjut aja sih ke sebelah sini nih kalau kita ke bawah oh, ini gede juga ya mapnya ya wow, bahkan kita bisa kesana loh guys oh, kita kesana dulu kali ya oke, oke kita kayaknya kita bakal kesana dulu temen-temen disini udah dibikin jalanannya sama Adip disini Adip gak tuh Adip coy Adip sama developer Imo ya oke disini ada tower loadstone oke loadstone itu tower apa guys peta dunia oke jadi ini si Adip eh, si Adip lagi si Adit ya si Adit ini bikin map gitu coy wah, ini mantep ini pakai item frame gitu ya guys oke kita bakal coba dulu nih temen-temen ke atas apa siapa tau ada bangunan yang sangat amat bagus lagi gitu kan waduh oke kalau kita ke atas wow, apa ini guys oh aku tau nih ini tuh kalau gak salah ini farm yang bentuknya diamond gitu temen-temen jadi kalau misalkan sekali pencet nih guys ya klik nah jadi langsung apa namanya dia langsung keluar air dari tengah jadi ini menurut aku salah satu farm yang unik juga dan lebih tepatnya gak terlalu bosan ya kalau bikin pakai yang piston-piston aja gitu ya itu kan udah terlalu banyak banget ya jadi kalau misalkan bikin pakai gituan menurut aku lebih mantep gitu ya oke disini ada tempat-tempat camping ya disini untuk santui-santui bisa banget disini oh oke disini ada kaktus ada kaktus temen-temen yang dimana ini sistemnya belum pernah lihat biasanya orang pakai fence dia pakai kabel stone dan it's work it's work guys jangan salah jangan salah loh ini it's work temen-temennya oke kita bakal lanjut aja temen-temen oh ini ada apa ini tangga begini oh oke mungkin buat ngeliat pemandangan gitu ya masih bisa positive thinking mantep-tentu oke disini kita lihat ada bangunan legend yang sejuta umat yang membahana ya disini ada windmill oke jadi bangunan legend MCPE itu windmill temen-temennya masih dibuat oleh player-player MCPE mantap coy itu namanya melastarikan ya memper apa memperbesar untuk ciri khas MCPE temen-temennya oke disini ada wit farm plus windmill guys alright oke disini kalau kita lanjut temen-temen disini ada armor stand yang dimana kita bisa masuk juga dan ada ruang bawahnya lagi coy wow ini yang spesial temen-temen mungkin ini yang limited edition atau yang biasa dipakai temen-temen tapi kalau yang jarang dipakai bisa disini temen-temen ya disini ada yang apa nih yang dari skeleton itu tuh kayak jaring-jaring gitu mantep tuh coy oke disini kita lanjut aja temen-temen oke disini tuh ada yang namanya itu wah apa ini coy wow ini aku baru tau nih wah ini aku baru tau nih walaupun kecil kayak gini aku baru tau nih guys oh woka coba ya oh iya loh guys ini menurut aku orangnya pintar banget sih ya pintar banget menurut aku coy karena ya coba aja kalian pikirin kalian bisa aku aja gak kepikirin sih bisa bikin farm sesimple ini se-efektif ini itu menurut aku efektif sih kalau kalian bener-bener memikirkannya yang bener-bener matang itu pasti efektif temen-temen disini ada semangka otomatis ya udah wok juga kecil-kecil tapi woknya banget-banget-banget-banget ya oke disini kita lanjut coy disini tuh ada kandang pigi juga kandang piginya udah rame tuh disini tuh kayaknya sering di breeding juga sih ya oh ada atasnya oh atasnya ada domba temen-temennya ternyata ini farmnya tingkat wow bagus juga ya oke kita bakal lanjut aja jadi disini ada kandang ayam juga yang didesain serapih mungkin ya kan disini ada wow honey farm tapi gak otomatis oke 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 ini bagus nih wah keren juga ya coba ya kita kasih makan temen-temen disini oke kita kasih makan tuh kita kasih makan uh ada love-love-nya temen-temen ya oke makan terus coy makan-makan-makan-makan sampai kenyang temen-temen sampai gemuk pokoknya ya oke kita bakal lanjut aja coy disini ada nether ward ini otomatis apa masih oh manual temen-temen ya tapi ini keren aku suka loh kecil-kecil tapi rapih temen-temen bangunannya ya mantep nih dan banyak juga by the way bangunannya disini guys dan oh apa nih coy wow farm bunga ini gak tau walk apa enggak oke tapi disini ada hasilnya kok ada hasilnya kok berarti berhasil ya harusnya ya berarti berhasil nih coy wah dia nyoba-nyoba ternyata hasilnya berhasil coy wow ternyata kalo kalian lewat jembatan sini ada bangunan lagi guys oke disini ada bambu farm ternyata dan diatasnya lagi ada sugar cane farm alright oh ini apa coy ini apa temen-temen oke coba kita naik dulu ke atas ini kabel stone kabel stone sama apa nih disini ada buat ramuan naik ke atas oke oke disini kalo mau buat ramuan naik ke atas cuman aku gak bisa naik nih oh naiknya lewat sini kali ya storage room ke atas oke ada storage room juga di atas oke ini storage roomnya dia ya guys oke disini hasil-hasil diamanin temen-temen ya oh disini ada ada cookies 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 juga temen-temen ih mantep loh storage-nya simple menarik temen-temen yang penting ya oke jadi kalo mau buat ramuan itu tadi katanya ke atas cuman aku gak bisa ke atas temen-temen gak tau kenapa disini oh ke atas sini kali ya maksudnya ya oke atas sini ternyata coy oh ini ya oke nice 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 menurut aku bangunannya bagus temen-temen karena dia membuatnya ada ide gitu ya ada idenya membuat ini tuh konsepnya ada lah walaupun bloknya gak terlalu banyak yang dipakai temen-temen ya oke disini ada farm exp beraneka ragam oke siap ini ada farm exp beraneka ragam coy ini farm creeper what oh ya aduh kepo nih aku nih kayak mana dia buat farm creeper di bawah gini guys wok loh zombie farm alright oke skeleton farm wah ini gokil sih yang aku perasa creeper farmnya kayak mana itu oke kita lanjut aja temen-temen kayaknya ada lagi gak kayaknya tinggal nether portal ya oh ini nih ini apa nih trading villager dan stone generator oke coba kita ke bawah temen-temen disini ada villager trading nih oke setelah ke bawah kok gak ada apa-apa oh disini oke disini coy ternyata ada villager trading postnya ya ih keren loh ada stone generatornya juga pick apa nih pick egg lembut pick tut apa pick tut oke aku gak ngerti temen-temennya oke oke coy kita bakal naik lagi ya dan setelah aku showcase kayaknya udah gak ada lagi sih yang udah bisa kita lihat temen-temen terakhir oh ada iron golem farm ternyata terakhir oh ada slime farm juga ternyata disini ya guys ya oh masih ada masih ada masih ada masih ada cuy oke disini kita coba cek dulu ya slime farmnya apakah work temen-temen kita turun aja ke bawah sip dan kita lihat hasilnya wow banyak banget temen-temen hasilnya wah ini efektif berarti ya guys ya oke kita bakal lanjut aja ke iron golemnya nih apakah iron golemnya work juga temen-temen atau enggak oke kalau ini work mantep wah work cuy wah mantep ini sih ini mantep menurut aku ya dia pake villager tuh untuk nge-trading iron apa untuk apa spawn iron golem cuy bingung banget mau ngomong iron golem dong ya oke kita bakal masuk ke nadernya aja kali ya let's go setelah aku ke nadernya ya belum ada bangunan apa-apa belum ada tunnel juga dia masih bangunan biasa aja tapi udah pernah jalan wow oh oke kayaknya tradernya dia masuk ke portal cuman dia lupa gitu lupa ngambil oke kita bakal balik aja sih oke guys jadi showcase-nya udah selesai jadi semuanya kita udah showcase thank you banget buat adit yang udah ngirimin mapnya gimana menurut kalian jangan lupa dikasih like comment dan subscribe kita bakal jumpa lagi di video-video selanjutnya bye-bye guys thank you bye bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax